Halo guys, pulang dari Bali, begini gaya OOTD Airpod Nagita Slavina, semuanya branded. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Pasangan hits tanah air, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berserta rombongan diketahui telah kembali ke Jakarta. Setelah beberapa hari habiskan waktu untuk berlibur sekaligus bekerja di Malang dan di Bali, akhirnya Sultan Andara back to reality. Nampak biasa saja saat berada di Airpod, siapa sangka semua outfit yang menempel di tubuh bumil cantik ini dibanderol dengan harga-harga fantastis lho. Kenakan atasan putih bercorak dan celana panjang mirip seragam PNS, ternyata segini lho harga 7 fashion item Bosmil Andara ini, dikutip dari unggahan akun Instagram at fashion underscore Nagita Slavina berikut ulasannya. Satu, kacamata hitam yang menempel di kepala Nagita Slavina ini dibanderol dengan harga 7 jutaan. Dua, pakai masker hits from case berwarna fusia, masker favorit bumil ini punya harga 500 ribuan untuk setiap 10 pieces-nya. Tiga, atasan mirip baju tidur milik Nagita Slavina ini keluaran dari brand teori yang harganya pasti tak main-main, yakini 4 juta 675 ribu rupiah. Empat, disebut mirip seragam PNS, siapa sangka celana panjang Bosmil Andara ini capai harga hampir 5 juta rupiah lho. Lima, masih anget, sandal baru Nagita ini sempat dikenakan beberapa waktu lalu. Terlihat seperti sandal rumahan, slop transparan tersebut dibanderol dengan harga fantastis, yaitu 18 juta 700 ribu rupiah. Enam, nyempil sampai tak terlihat, tas Hermes yang terlihat kerap dipakai istri Raffi Ahmad akhir-akhir ini, punya harga hampir 1,5 miliar rupiah, keluaran dari brand Hermes. Tujuh, terlihat tenteng cap di salah satu tangannya, baju hangat Nagita ini sempat dikenakannya saat runs the world. Keluaran dari brand Burberry, cap ini dibanderol dengan harga 11,4 juta rupiah. Nah, itu dia case 7 harga fashion item Nagita Slavina saat di AirPod. Kalau di total jadi berapa ya, kira-kira? Komen di bawah ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys. Terima kasih.